Halo, cofren. Pada soal ini terdapat 3 buah gaya, dan kita diperintahkan untuk mencari resultan dari ketiga gaya tersebut. Sebelum itu, kita akan uraikan dulu masing-masing gaya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, kita akan uraikan gaya F3 ke sumbu X, kita tuliskan di sini menjadi F3X, atau dapat kita tuliskan F3 sin 45 derajat. Lalu, terhadap sumbu Y, kita tuliskan di sini F3Y, atau dapat kita tuliskan menjadi F3 cos 45. Sebelum melanjutkan perhitungan, kita akan menuliskan dulu data-data yang telah kita ketahui dalam soal. Yang pertama, diketahui nilai dari F1 itu sebesar 50 akar 2 N. Lalu, diketahui lagi, nilai dari F2 itu sama dengan 50 akar 2 N. Dan yang terakhir, nilai dari F3 itu sama dengan 150 N. Nah, kita diperintahkan untuk mencari resultan dari ketiga gaya tersebut, atau dapat kita tulis dengan R itu sama dengan berapa. Untuk mencari resultan, kita dapat menggunakan aturan dari cos, yaitu antara komponen gaya pada sumbu X dan sumbu Y. Dapat kita tuliskan, R atau resultan kuadrat itu sama dengan Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat ditambah 2 Fx dikali Fy, lalu dikali cos theta. Dengan theta adalah sudut yang terbentuk antara sumbu X dan sumbu Y, atau dapat kita ketahui 90 derajat. Sebelum itu, kita akan mencari dulu nilai dari Fx dan Fy. Yang pertama, kita akan mencari gaya-gaya pada sumbu X. Sigma Fx sama dengan, kita tulis ada F3x dan F2. Yang pertama, kita tuliskan F3x atau F3 sin 45 derajat. 45 derajat dikurangi F2. Selama saja kita masukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui dalam soal. F3-nya adalah 150 dikali dengan sin 45 derajat. Dikurangi dengan F2, yaitu 50 akar 2. Setelah dilakukan bantungan, maka akan diperoleh nilai dari sigma Fx adalah 25 akar 2 Newton searah dengan arah F3x. Yang selanjutnya, kita akan mencari nilai dari Fy dengan menggunakan sigma Fy. Kita tuliskan yang pertama ada F1 dan F3y. Kita tulis F3 cos 45 dikurangi dengan F1. Kita masukkan nilainya, F3-nya adalah 150 dikali dengan cos 45 dikurangi dengan F1, yaitu 50 akar 2. Setelah dilakukan perhitungan, maka akan diperoleh nilai dari sigma Fy sama dengan 25 akar 2 Newton searah dengan arah F3y. Nah, selanjutnya kita akan masukkan nilai dari Fx dan Fy kepada rumus aturan cosinus. Kita tuliskan dulu, R² sama dengan Fx² ditambah dengan Fy² ditambah 2 Fx dikali Fy dikali dengan cos theta, yaitu cos 90 derajat. Langsung saja kita masukkan nilainya, Fx-nya adalah 25 akar 2 kuadrat ditambah dengan Fy, yaitu 25 akar 2 kuadrat ditambah 2 dikali Fx dikali Fy dikali dengan cos 90. Yang kita tahu nilainya adalah 0, jadi kita tuliskan 0. Sehingga setelah dilakukan perhitungan, maka akan diperoleh nilai dari resultan ketiga gaya tersebut, kita tuliskan R itu sama dengan akar dari 2500 atau dapat kita tuliskan 50 Newton. Jadi jawabannya yang paling tepat untuk soal ini adalah D, yaitu 50 Newton. Sekian terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.